Yang terhormat penjabat Kabupaten Silasak, yang terhormat rekan-rekan pimpinan dan sejenak anggota DPD Kabupaten Silasak, yang kami hormati... B. Pada masa Residen Banyumas Kedilan, Van der Moor mengajukan usul pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 Oktober. Selasa Legi, tanggal 21 Maret 2023, Kabupaten Silasak, yang kita cintai. Silasak, bercahaya, kancing merah, yes! Kancing merah, yes! Kancing merah, yes! 167 tahun ini, momentik yang luar biasa ya, karena B.P.C. ini, dalam apu dan momentik, sudah mengingatkan pola pikir kita, alur pikir kita, Sehingga apa esensi benar-benar ini, salah satunya mencerdaskan kegiatan biasa, termasuk pada panggung. Maka, kemungkinan dan yang lainnya juga itu menjadi satu tarjet, B.P.C. membuat sebuah R.P.D. tarjet. Hanya ada satu tadi perubahan manjat, bahwa kita sadar, database yang memang harus dilakukan di buah. Hari ini, P.M.K. kita melihat dua-dua, sehingga setelah ada database, ada cerita-cerita, ada data. Penyelesaian yang bertah, itu yang nanti, tadi saya sampaikan, itu slough order ya, ada urutan, kalau itu jadikan itu medan pertempuran, pertempuran ke dalam menyelesaikan semua program, termasuk pengantasan kemiskinan. Termasuk di situ adalah mengatasi starting, jangan jadikan sebuah seremoni, ini yang kita hari ini disadarkan, bahwa kita selama ini hanya sekedar rutin, jalan saja yang menjadi pemohonan fisik, sangat terlihat, hari ini saya bahagia. Saya dapat informasi, masukkan, diskusi, B.P.C. Bapak berapa jalan kaupaten, total butuh anggaran 880 miliar, nah itu data base. Terus, mau diserang seperti apa? Pakai program, maka jadi, kan, targetnya, target di medan pertempuran, kita bekerja, maka ada slough order, ada urutan dalam pertempuran, termasuk tadi di murid-murid dari darah. Luar biasa, semoga B.P.C. ini menginspirasi kita, sehingga kita semua bekerja untuk jelajah memberikan yang terbaik, kalaupun kita tidak memiliki saluran-murid dari darah. Terima kasih telah menonton!